Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebaik Puji syukur kehadiran Allah SWT Pada hari ini kita bisa bersama-sama Mengikuti acara GCHBB Memorial Research Dengan judul Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah Dan Menuju Indonesia Emas 2014 Acara ini terselenggara atas kerja sama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Dan Center for Technology and Innovation Service Ustaz Kajian Teknologi dan Klima Farsi Serta didukung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sebagai informasi acara ini diselenggarakan secara hybrid Yakni secara lurin dan daring melalui aktivitas musium dan panel mikrofon IP Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Teknologi Bapak Dr. Homuris Kosa Insinyur Ainlangga Hantar Yang kami hormati Ketua IP yang diwakili oleh Ketua Komisi Ilmu Sosial IP Bapak Syarif Bapak Syarif Bidang Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Siti Atlas Bapak Wardiman Joyo Negoro Yang kami hormati Wakil Kepala Badan Riset dan Inopati Nasional Bapak Amarullah Akhtar Fiat Yang kami hormati Direktur Fasilitasi Riset LPDP Bapak Wisnu Sarjono Sunanso Yang kami hormati TFT Kepala Perpustakaan Nasional Bapak E. Aminuddin Aziz Yang kami hormati Bapak Ilham Habidi Mewakili Keluarga Besar DJ Habidi Yang kami hormati Anggota Akademi Ilmu Ketahuan Indonesia Yang kami hormati perwakilan dari CTIS Yang kami hormati perwakilan dari The Habidi Center Ikatan Alumni Program Habidi Institut Teknologi Indonesia Yayasan SDM ITEC Perhimpunan Insinyur Indonesia PT Dirgantara Indonesia PT Pindah PT LEM Industri PT PLN PT INCAP PT PAL Indonesia BP BATAM Dan Ikatan Alumni Jerman Serta yang kami hormati Ibu Bapak Undangan Hadirin yang berbahagia Yang tidak dapat kami sejukkan satu persatu Baik yang hadir secara langsung Maupun yang hadir melalui aplikasi Zoom Atau live streaming YouTube Dimanapun Anda berada Bapak Ibu yang kami hormati Terkenalkan kami membaca penyakit-penyakit hari ini Yaitu Pembukaan dan pengantar dilanjutkan dengan Memorial Ledger Ucapan terima kasih dan penonton Bapak Ibu yang menghormati Mengawali acara kita pada hari ini Mari kita menyanyikan Bertama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara dari Dimohon bersikap sempurna Dan hadirin yang mengikuti secara langsung Di auditorium Mohon berduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami muliakan guna pelancaran penyelenggaran acara kita hari ini Agar dapat mengembangkan manfaat Marilah sejenak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa mulai Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Bapak-Ibu yang kami meluangkan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Ketua Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Bapak Syarifu Daya dengan hormat kami isi laman! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sudah selesai buat Dari Pesimu yang sudah gue tadi siang yang apa-apa Bapak Yopom Syedisi yang mewakili di Wajar Besar yang kami hormati Menteri Kalimator Dijang Ketengengenya Bapak Dr. Jendrow Kauka Insinier dan Bapak Dato yang kami hormati Bapak Orjiman Zoyonego Ketua peninat istilahis yang kami hormati Direktur Usama EGDQ Bapak Iin dan yang kami hormati CLC Kepala Ketus Ketakangan Dime Bapak, namanya kami ingin menghormati, Bapak Wakil Ketua Lantuin, Profesor Doktor Inggris dan Madri Lantuin, dan Fadilin Fadilin yang berkembang. Sama-sama tentunya kita panjakan video syukur kepada pihan yang sehat. Kami menghormat dan saluran yang kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemilih auditorium perusahaan nasionalnya, dalam rangka menjalankan Memorial Lecture, dalam rangka mengenang, Kisi dan Pemikiran Doktor Inggris BGHB, Presiden Ketua Jera, dalam berfakti sesuatu. Kegiatan Memorial Lecture ini dijadask oleh EPIS, yaitu Center for Technology and Innovation Studies, yang penyelenggaraannya dibakaskan bekerja sama dengan IT, Ketua Jera, Uang Indonesia, LKWT, dan serta perusahaan ini. Nah, Memorial Lecture yang pertama, ini diselenggarakan pada 25.000-2022, bersamaan dengan peningkatan seribu pagi wafaknya Bapak BGHB. Nah, pada waktu itu, selamatkan Memorial Lecture yang disampaikan oleh Bapak Julio Noh, Wakil Residen RPI 2019-2014, dan juga Ibu Sri Nuryani, Menteri Kebangunan RPI, dan Bapak Damilat Kebayang, Wakil LKWT. Nah, kemudian Memorial Lecture yang kedua, itu diselenggarakan pada tanggal 21 September 2013. Dengan koreksi ilmiah disampaikan oleh Bapak Julio Noh, Wakil LKWT, menitri perencanaan pembangunan nasional Rota Kawada Penis. Nah, pada hari ini, kita menyelenggarakan Memorial Lecture yang ketiga, dengan tema strategi Indonesia mengatasi jubatan pendapatan mengenai dan menuju Indonesia emas. 2045, dan akan disampaikan oleh Bapak Menteri Operator Melian, Bapak Erlangga BGHB. Jadi, sekalian, tema yang diangkat hari ini sangat relevan. Karena tidak lama lagi, kita akan memasuki masa pembangunan jangka panjang periode 2025-2014 ini, menuju Indonesia emas 2046 menjadi negara berjualah, maju, hadil, dan maju. Dalam menjalankan menuju 2045, Indonesia mengharapkan sudah berhasil keluar dari jebatan pendapatan mengenai atau leader in panjang. Dalam kaitan ini, dengan perbangunan jangka panjang 2025-2045, ini berpendapat bahwa kita tidak bisa emas antara lain akan tercapai jika kita berhasil melakukan transformasi ekonomi. Dari ekonomi yang berbasis sumber daya ke ekonomi yang berbasis pengetahuan. Keberhasilan transformasi ekonomi ini ditentukan oleh kemampuan kita dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ke dunia. Nah, pembangunan ekonomi dibutuhkan untuk mendorong kina pasir, kemudian meningkatkan produktifitas, mendiversifikasi ekonomi, mengembangkan sumber daya manusia, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing global. Oleh sama itu, lagi-lagi, IT berpandangan, kita perlu memprioritaskan kebijakan yang membutuhkan peningkatan sekualitas pendidikan hari ini, dan adopsi teknologi untuk meningkatkan dan mempertensankan pertumbuhan ekonomi yang terpandang serta transisi dari pasus negara berdasarkan masyarakat ini. Padahal sekali, bila di dalam dunia ekonomi kita terpisah dalam legal income tax, hal yang serupa juga belum terjadi di dunia politik. Nah, ini juga tampaknya memiliki suatu korelasi. Kalau tidak semangat kita memiliki kebakan tentang legal income tax, maka di politik di Indonesia dalam dua dasar warga ini terpisah dalam legal democracy tax. Nah, ini yang juga ditunjukkan dengan data indeksilasi Indonesia selama 10 tahun terakhir kita terlibat pada kategori sedang. Nah, dari sisi demokrasi tidak pernah berada dari kategori sedang. Nah, kemudian data dari The Economic Intelligence Unit juga selama se-2 data wapak ini menunjukkan Indonesia terperangkat dalam kategori full democracy. Nah, menurut saya mengantarakan bahwa ada upaya untuk keluar dari middle income tax ini juga akan mendorong percepatan transisi demokrasi dan prosedural demokrasi yang telah berlaku dengan hampir tiga wapak ini menuju atau menuju dengan substansi demokrasi. Sejujurnya yang berbahagia, dengan mengenai isi dan pemikiran Dr. Ingelei Dwee Padidi, Presiden Indonesia yang ketiga, dan Bapak IPT Nasional, kita berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam latar transformasi ekonomi sehingga kita-kita Indonesia emas dapat diraih Indonesia terhindar dan menyebabkan pendapatan nomor. Sebagai penutup, perkenalkan saya pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sinis-sinisnya kepada Bapak Erlendahwar Fulalton yang telah berkenan meluangkan waktu untuk Indonesia Memorial Lecture ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pariah general IT, IPIWAS, LGDP, Perpustakaan Nasional, dan semua pihak yang telah menyebabkan pemikiran dan kemadanya dan tidak mencintai sebuah satu-satu pada kesempatan ini. Bagian kata kami memenuhkan yang sebesar-besarnya si Ramana terdapat pengukuranan dan kesalahan di dalam penyelamaran kepadanya. Dengan pengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Memorial Lecture ke-3 dalam rangka menenang visi dan pemikiran Dr. NJDP, Presiden Ketiga Republik Indonesia dan Bapak Internasional dengan resmi dibutang. Terima kasih Bapak Syarif Fidayat yang telah membuka acara hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan bersama pengantar Memorial Lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Wardiman Joyo Negoro, Ketua Dewan Pembinaan CTIS. Kepada Bapak Wardiman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati, teman-teman. Sefala memperoleh wabarakatuh Sipap mencari Ketua Dewan Pembinaan CTIS. Dan kami hormati Kita akan datang. Kita angung juga, minta-minta. Kepala Kepala Kepala, minta-minta. Keluarga Besar, Pak Erhan Harili. Dan pimpinan URT-DT yang saya bagi. Terima kasih. Saya sudah bisa menyebut banyak pokok-pokok untuk menyebutkan kawasan. Terima kasih. 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 triliun ekonomi. Sekarang kita menjadi anggota G20, rankingnya 16, Jerman itu 4 triliun ekonomi. Jadi bayangkan kita itu sekitar 9 triliun ekonomi. Jadi Indonesia betul-betul menjadi 4 besar, tetapi tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah sekitar 7 human resource yang kuat. Nah pemerintah membuat beberapa strategi kebijakan. Kita punya, karena Pak Habibi adalah seorang mechanical engineer, bahwa kita menggunakan atungsi juga engine of load, di mana kita punya 3 engine of load ke depan. Satu adalah mesin ekonomi konvensional, termasuk di sini dilirisasi, downstream, dan kita sekarang selalu melanjutkan pembangunan strategis nasional. Robosan-robosan teknologi dan revolusi kita nikmati saat sekarang. Kita ketahui salah satunya tentu kerobosannya adalah di MRT dan juga kereta cepat. Nah ini merubah danger daripada perekonomian nasional, dan kita berharap ke depan kereta cepat kita bisa lanjutkan sampai Surabaya. Dan kedua, dalam proyek strategis nasional, Bapak Presiden terpilih mendorong bahwa utara Jawa yang setiap tahun ada climate change namanya land subsidence, plus naikness fee level. Ini dulu kita bicarakan juga dengan Prof. Emil Salim, kita akan terus mendorong pembangunan Sea Wall, Green Island Wall di utara Jawa, dan ini dilakukan di Korea, di Ternyong, dan juga di Kelantan. Udi sudah menyiapkan, dan ini kita akan lanjutkan. Sehingga dengan demikian, kebiskunan utara, 55 juta akan selesai. Dan kemudian juga kerjasama internasional. Salah satunya adalah aktif OECD. Nah kita adalah salah satu negara yang tadi disampaikan oleh Prof. Wardiman yang ingin naik menuju negara pengkecilan tinggi, dan OECD adalah klub negara pengkecilan tinggi. Oleh karena itu dengan masuk aktif OECD, Indonesia adalah negara yang berproses untuk masuk OECD tercepat. Brazil untuk masuk OECD 5 tahun, Indonesia 6 bulan. Dan oleh karena itu kita juga akan dorong dalam 3 tahun kita bisa memenuhi seluruh persyaratan. Tentu ini ambisius, tetapi OECD sudah dapat cantolan payung politik dalam bentuk undang-undang RPJP 2025-2045. Sehingga OECD sudah ada cantolannya, dan dengan demikian diharapkan kita bisa menjalankan bad practice yang dilakukan ini. sekarang kita melakukan best practice reform struktural melalui undang-undang kita kerja, di mana kita mereform sekitar 70 undang-undang, yang kalau dengan jalur biasa itu bahkan waktu 70 tahun. Dan ini adalah salah satu perubahan dan perobosan yang dilakukan. Dengan perobosan tersebut, Indonesia Competitiveness Index menurut IMD meningkat dari ranking 34 melompat ke ranking 27. Jadi sebetulnya beberapa step ini sudah diakui oleh beberapa negara di Indonesia. Selanjutnya, mesin ekonomi baru tentu kita dorong industrialisasi lebih dalam lagi. Kita mendorong next dari industrialisasi di mana terjadi integrasi antara industri dengan konsumen melalui sertifikasi. Dan yang berikut tentu digitalisasi. Digitalisasi saat sekarang Indonesia terbesar di ASEAN, direk-kira 80 billion billion dollar. Tahun 2025 diperkalkan bisa naik ke 120-125, dan di tahun 2030 sebesar 400 billion. Dan ini adalah akselerator. Kalau di mechanical ini ada akselerator. Ini lebih cepat untuk memperkepat pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu infrastruktur yang diperlukan adalah tentu konektiviti. Dan konektiviti zaman Pak Harto, dulu kita adalah pionir untuk kalapak satelit yang pertama. Hari ini kita juga menjadi pionir untuk LEO, Low Earth Orbit Satellite. Jadi Indonesia berani untuk maju ke depan dengan teknologi baru. Sehingga daerah yang tidak bisa digalir atau kepulauan kita dengan fiber optic, bisa dengan Low Earth Orbit Satellite, yang ketinggiannya jauh lebih rendah dibandingkan satellite yang biasa. Nah tentu ini juga disusui dengan transisi energi ke energi hijau. Indonesia punya banyak energi hijau, yaitu mulai dari geothermal, bio, wind turbine, kemudian juga solar panel, di mana kita salah satu sudah memproduksi the largest floating solar panel di Jawa Barat. Nah tentu ini akan ke depan kita akan terus dorong dan saat sekarang kita sudah punya MOU lagi kok, terkait dengan teknologi baru di bidang muslim, yaitu Small Modular Reactor. Kita punya dua MOU dengan perusahaan Amerika dan ini besarnya sebesar 80 MW dan ini bisa scalable di kali dua dan kalau ini kita akan memanfaatkan ekosistem di negara ASEAN Indonesia yang paling siap. Sebenarnya dengan teknologi ini diharapkan kita bisa maju lebih depan. Dulu kita punya rencana 2020 kita nge-clear, dan sekarang kita akan terus dan lanjutkan ke depan. Kemudian engine yang ketiga adalah engine ekonomi Pancasila. SAFTA, tadilan sosial. Bagi mereka yang ketinggalan, perlindungan sosial, kemudian pembiayaan kredit usaha mikro melalui PUR, kemudian makan siang bergisi gratis, kemudian revitalitasi HD interest. Nah ini sudah dalam anggaran sudah dipersiapkan di dalam RAPBN 2022 ini. Selanjutnya saya akan bicara mengenai nilai tambah di sektor critical mineral. Kita punya nikel dengan teknologi hidrometallurgy, kita bisa memproduksi nikel kaktus, precursor, dan bakresel. Bakresel ini kita kemarin sudah direpungkan oleh Bakresiden, ini akan menjadi socializing global. Dan kita menjadi negara terbesar memproduksi nikel. Dan dengan kisah kekuatan kita ini, kita akan kuat di industri renewable energy. Tidak ada renewable energy tanpa baterai. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi kuat di sana. Kemudian tentu yang lain terkait dengan timah, kita tinggalkan. Voxid, kita jumlah alumina yang kita produksi juga sudah hampir 3 juta sekarang. sekarang. Kemudian pasir silika untuk silicon wafer, solar cell, dan ke depan bisa menjadi bahan untuk semi-conductor. Untuk kembaga, copper wire, copper kaktus, digersih kemarin diresihkan salah satu yang paling besar. Dan kita memproduksi hampir 2 juta daripada copper kaktus. kemudian batu bara dengan mendorong kepada dimetrilater dan metano. Dimetrilater akan menjadikan LPG. Ini juga sebagai substitusi import untuk import LPG. dari gas alam dan industri petrochemical dan CPO, kita juga menjadi salah satu produsen CPO terbesar. Dan ke depan kita akan siapkan bioaktur. Sekarang kita sudah menggunakan bioaktur 35, ke depan bioaktur 3-5%. sehingga dengan adanya hilirisasi di berbagai sektor. Nah ini kita akan menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi. Tapi Pak Habibie mengatakan kita harus punya kekuatan ekonomi. Dan sebetulnya yang sederhana hilirisasi industri tembakau. Itu menjadi industri rokok, menghasilkan lebih dari 200 triliun 1 tahun. Jadi ini membuktikan bahwa hilirisasi yang sudah kita lakukan, baik itu agriculture, kemudian mineral, hari ini sudah jauh. Wajah dulu kita ekspor hanya 4 bilion di 2016, hari ini hampir 30 ribu. Kemudian sawit juga mendekati 28 bilion. Nah, lanjutnya kita melihat bahwa dengan hilirisasi kita mengerek pembangunan daerah. Sumatera basisnya adalah kebun. Tentu ini meningkat pertumbuhannya juga relatif tinggi, yaitu sekitar 4 persen. 22 persen dari PDB nasional. Kemudian kita lihat di Sulawesi pertumbuhannya di atas nasional, 6,35 persen. Kontribusinya sekitar 7 persen dari PDB. Maluku, Papua, majunya sangat progresif, yang menurutnya teknikal. Pertumbuhannya 12,15. Kemudian Bali, Muta Tenggara, sudah kembali normal dengan kondisi, dan juga Jawa mendekati 5 persen. Nah, sebagai contoh, hidilisasi di Maluku Utara, ini PDB-nya, trendnya terus naik, dan ekspor meningkat, meningkat, dan pengangguran menurun. Nah, inilah daerah-daerah yang nanti akan duluan lepas dari middle encounter. Menyusur Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, seluruhnya mempunyai kemampuan natural resource yang kuat, dan punya kemampuan daripada energi. Selanjutnya, kita lihat beberapa yang sudah dirikmikan sebagai Presiden. Next slide. Yaitu, pabrik baterai terbesar. Selanjutnya lagi. Nah, ini yang kemarin dirikmikan. Ini menjadi suplai untuk industri di Amerika, di Korea, melalui kerjasama Helgi dan Gindai. Dan untuk industri ini juga Indonesia yang bertugas sama dengan import motor company, dan juga Volkswagen. Nah, penanyaan tadi report, saya katakan bahwa ini adalah the single largest dari pada refinery di Kersing. Investasinya 58 triliun, atau 3,7 billion new dollar, diselesaikan secara on-time, dan saat konstruksi memperkenalkan 40.000 orang. Dan Pak Wardiman ini, ini infeksi pertama PNA di 1967, dan baru di 2024 ini, dilirik satunya sampai ke 0.25. Dan emas yang diproduksi adalah 60 ton. Bayangkan kita sudah kehilangan emas 60 ton, dari tahun 1967 sampai tahun 2024. nilai dari emas 60 ton itu sekitar 4,5 billion new dollar. Jadi bayangkan kalau ini aminusnya kita sudah sekitar 40,5 billion new dollar. Ini sesuatu yang luar biasa, dengan kebijakan yang sederhana. Sekarang ini terus berorong. Yang berikut terkait dengan industri semi-conductor. Mungkin kita ingat, industri semi-conductor lari dari Indonesia karena kita melarang robot itu. Karena pada waktu itu, Menterinya Pak, Menteri Tenaga Kerjanya, Pak Sudomo, dan akibat dilarang pindah ke Malaysia. Sekarang Malaysia menjadi sumber ekspor semi-conductor sama elektronis, termasuk NP2 dan yang lain ada di Malaysia. Oleh karena itu, ini kita akan tarik kembali. Untuk tarik kembali ini, kita akan mendorong pendidikan. Kita sudah kerjasama dengan Sinapur, dengan Jerman, dengan Kips Academy. Dan ada beberapa perusahaan yang juga sudah menjadi vendor, startup di Bandung, yang sudah masuk, menjadi vendor di Nspedia. Sehingga dengan demikian, bakalan-bakalan ini kita terus akan dorong dan replikasi. Dan kita juga akan mendorong dari hilih wisatunya, dari silika, tahap pertama kembali ke Fotovoltaik. Kita sudah bangun di Gersik, dan sedang ada proses di Renpang, Pak Tam. Kita juga revitalisasi. Kalau Pak Ilham ke Batam, kapan terakhir ke Batam Pak? Tahun lalu. Jalan-jalan sudah kaya lima lain kiri, lima lain tangan. Lima jalur, lima jalur. Jadi kita sudah revitalisasi. Dan ini kalau kita dorong, saya pikir ini Batam menjadi satu kawasan ekonomi yang maju. Dan di Nonsa kita sudah kasih untuk digital center. Dan the first AI data center LGDS ada di Batam. Jadi ini yang kita dorong ke depan. Selanjutnya, yaitu di infrastruktur digital untuk pengeluaran, yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, terkait dengan kartu prakerja. Pemerintah perlu memanfaatkan bonus demografi. Dalam mencuk, free training, instilling, dan abstinence. Salah satu yang bisa dilakukan dengan cara cepat adalah dengan kartu prakerja. Kartu prakerja adalah program pengembangan yang tailored kepada kebutuhan every individual. Jadi pemerintah hanya memberikan culture 1 juta untuk pemuda Indonesia belajar semuanya. Tiga sampai empat kursus. Segitu mereka komplis, mereka dapat bantuan sosial pada saat COVID-19. Sebulan untuk kartunya. Dan di sini mereka menjadi mempunyai skill yang baru. Dan dari sini ada sekitar 15-16 persen pemerintah, sisanya mendapatkan kebutuhan baru. Nah, dengan cara inilah kita bisa melatih 18 juta anak bangsa dalam waktu 3 bulan. Tidak ada perguruan tinggi yang bisa melatih lebih dari 1 juta di dalam 1 tahun. Jadi dengan digitalisasi, dengan AI ini bisa kita lakukan. Dan sekarang kita kita tarik dengan the demand side daripada ekonomi. Dan ini pertama kali program yang juga kita dorong untuk financial inclusion. jadi dari treasury pemerintah, dari kantor menteri keuangan, bendahara negara, langsung ke gompet atau e-wallet dari masing-masing ke tetap. Tidak parkir di salah satu pemerintah. Dan ini the first government to people program yang diapresiasi juga oleh dunia termasuk kemudian edisi. Mari kami terima kamu dari Marokko, Thailand, dan yang lain untuk kalian selanjutnya. Demikian kami ingin sharing mengenai alat-alat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Kami mohon Bapak berkenan di pencetak Raja-Raja Sando untuk mengerjakan merangkata dari IT dan CDIB. Kami mengundang Bapak Syarif dan Bapak Wartinan sebagai perwakilan dari IT dan CDIB. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah foto bersama kami undang Bapak Direktur untuk fasilitasi riset LTP dan Bapak TOT Kepala Purpistanda Nasional RI naik ke atas panggung. terima kasih. Bapak Lihwan, silakan. Bapak Wartinan, silakan ke atas panggung. terima kasih. 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 Kepala Purpistanda Nasional RI dan Bapak Ilham Habidi mewakili keluarga besar Bapak B-J Habidi. Yang pertama, kepada Bapak E. Aminuddin Aziz, PLT Kepala Purpistanda Nasional dengan barang-barang kami silakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang pertama, membaca BGHB bagi kita sendiri adalah laksana membaca lautan ilmu pengetahuan dan cita-cita untuk menuliskan jenis ruang dan penerbakan serta penerbakan. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.